Kesiapan panitia lokal menyambut pagelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau Kaman ke-6 pada 24 Oktober hingga 29 Oktober mendatang sudah mencapai 40 persen. Kesiapan itu diantaranya sosialisasi, rapat koordinasi, hingga kesiapan rumah penginapan di setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Untuk informasi setiapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Eloise Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Kelvin. Halo, Mei. Silahkan, Kelvin, dengan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan kesiapan pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Ini disampaikan oleh ketua panitia lokal di Kabupaten Jayapura sendiri untuk kesiapan hal tersebut. Sudah mencapai 40 persen. Demikian ini. Baik. Dan juga rapat-rapat benih. Itu yang sudah kita pasti. Sekarang tinggal pembiayanya yang kita butuh. Pembiayanya yang perlu kita tambahkan. Karena tinggal melihat kondisi kesiapan ini dia sangat membutuhkan biaya untuk kesiapan. Sehingga kita juga perlu mengakumulir seluruh potensi yang ada di Kabupaten maupun kota. Dan juga beberapa wilayah tabi lainnya seperti Sarmi, Anggara Meraya, bahkan Kero dan kota Jayapura. Untuk mendukung dukungan tentang penyelenggaran yang berlangsung di Tanah Tabi. Yang pusatnya di Kabupaten. Tetapi beberapa waktu yang lalu sudah ada pertemuan-pertemuan. Di semua kepala daerah yang ada di wilayah tabi. Dan terakhir tanggal 20 kemarin kami sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua bersama asisten satu. Untuk menjelaskan apa yang kami lakukan di Kabupaten maupun kota yang bersifat nasional. Dan akan datang seluruh masyarakat adat usantara. Sehingga keputusan ataupun kesepakatan kita dengan provinsi bersedia untuk membantu mendukung kegiatan ini. Karena sifatnya nasional dan ada di provinsi Papua. Sehingga mereka mengambil tanggung jawab itu. Terima kasih telah menonton!